Selamat menikmati Stresnya kang toksik mah lain gengs Malah mengenang saat-saat dia dipenjara Karena telah ngegebugin 5 orang sekaligus Tapi apa benar sekuat itukah si Merli ini? Ya namun sekuat-kuatnya si Merli diperlihatkan Ada zombie yang mulai maksa masuk mah mewek juga Sambil terus berusaha menjangkau gergaji besi Kembali ke sirik meskipun si Merli kurang ramah Tapi ketidakikutannya dia bersama rombongan Sangat disesalkan sirik Si Morales pun mencoba menenangkan sirik Supaya tidak menyalahkan dirinya Namun masalah ini pasti berlanjut Ketika adiknya si Merli tahu soal ini Sedangkan di campnya si Sen Jadi benar gengs Mahmud ini yang sangat dekat dengan si Sen Adalah istrinya sirik Dia bernama Lori Dan anaknya bernama Carl Dimana si Sen saat pertama kali membawa si Lori Mengatakan padanya kalau sirik telah almarhum Sehingga setelah itu mereka menjadi dekat Kedekatan mereka juga bukan kedekatan biasa Dan semua itu akan berubah ketika sirik tiba di camp ini Mereka yang belum tahu Sempat dibuat kesal dengan suara mobil yang dibawa si Glenn Karena berpotensi ngundang zombie ke camp mereka Si Glenn pun menceritakan kalau kita semua selamat Berkat bantuan orang baru Kecuali satu yaitu si Merli Setelah menyambut kembalinya orang yang mereka sayangi Dan kini giliran sirik yang temu kangen dengan istrinya Merupakan momen yang paling mengharukan Tapi dibalik itu ada yang tersakiti gengs Mukanya pun langsung berubah jadi gaalen Seperti takjil bala-bala kemarin yang digoreng kembali Bingung antara harus senang atau sedih Karena si Johnny-nya pasti akan nganggur Setelah sirik kembali bersatu dengan istrinya Singkat waktu malamnya udah kayak anak pramuka aja Sirik menceritakan kisahnya mulai Ia terbangun semua keadaan sudah kacau Takut bingung ketar-ketir semua perasaan bercampur Seperti menu buka puasa Tapi seiring berjalannya waktu Sirik selalu dipertemukan dengan orang-orang baik Menjadikannya kuat untuk menghadapi semua cobaan ini Mereka juga membicarakan bagaimana cara memberitahu adik si Merli Tentang kakaknya yang tertinggal di loteng gedung Tapi sudah dijamin oleh City Dog Para zombie tidak akan mampu mendobrak rantai dan gemboknya Dalam kata lain Saat ini si Merli masih hidup terborgol di atas sana Keesokannya sirik yang bangun kesiangan karena semalam habis salam olahraga Mendapati orang-orang sedang dalam aktivitasnya masing-masing Bapak-bapak bagian keamanan dan selalu mempersiapkan perlengkapan untuk bertahan hidup Sedangkan ibu-ibunya mencuci pakaian salah satunya si ibu Carol Yang mencucikan pakaian dinesteripnya sirik Begitu juga dengan istri sirik yang sedang menjemurkan pakaian Namun sirik disini berkata pada si Lori Kalau dia masih kepikiran dengan orang yang ditinggalkannya di atas gedung Seraya minta izin pada si Lori Kalau dia akan kembali ke sana untuk menyelamatkan si Merli Lalu tiba-tiba Rupanya ada satu zombie nyasar memasuki kem mereka Apakah itu disebabkan oleh sirik mobil dodok Seportea gengs? Bagaikan bangsat di siang bolong Si zombie pun harus terkena rujakan mereka Zombie pertama yang sampai ke atas gunung Dari sejak mereka mendirikan kem disini Mereka pun berasumsi kalau para zombie di kota telah kehabisan makanan Namun satu pergerakan mencurigakan kembali terdeteksi Dan itu ternyata adiknya si Merli bernama Daryl Dickson Rusak yang barusan dimukbang si zombie Ternyata adalah incarannya si Daryl dari jauh-jauh hari Giliran sudah mendapatkannya Eh malah dicolong zombie Tapi etak benernya zombie bangsat dasar Saat si Daryl memanggil-manggil kakaknya dengan berat hati Si Sen memberitahu si Daryl kalau si Merli tertinggal di kota Dengan kondisi mengkhawatirkan karena terborgol di atas gedung Kelakuan si Daryl ini tidak jauh dari kakaknya Gengs yang selalu mengedepankan otot Keluarga bang otot Sugan mah sirik pun Minta si Daryl supaya tenang Mari kita bicarakan baik-baik Dan memberitahu si Daryl Kami melakukan itu karena si Merli sudah tidak kooperatif Namun kita masih bisa menyelamatkan dia Karena yakin para zombie tidak akan bisa nembus gempuk Made in Okonoha Sirik yang sudah memutuskan akan berangkat Sempat dilarang si Sen Karena selain berbahaya Nyelamatin si Merli bukanlah hal yang work Karena si Sen tahu betul bagaimana watak si Merli Namun dikarenakan hati yang berbicara Rasa kemanusiaan tinggi yang dimiliki sirik Tidak ada yang bisa nahan dia untuk tetap pergi Sirik pun mulai memilih orang yang akan pergi bersamanya Selain si Daryl Sirik minta si Glenn dan si Tidog Untuk kembali bermain ke taman zombie Empat orang yang akan berangkat Si Sen pun mengajukan kembali keberatannya Karena setelah ada zombie yang muncak tadi Takutnya akan datang dengan jumlah lebih banyak lagi Dimana saat itu pasti akan kewalahan Karena kekurangan orang untuk bertahan Tapi sirik ternyata bukan pergi hanya untuk si Merli saja Melainkan akan mengambil senjata yang sempat dibawanya dari kantor sirik Dan terjatuh di dekat tank saat dia dikerumuni para zombie Alasan lainnya sirik Dia yang merasa berhutang bodi sama si om botak dan anaknya Karena mereka sirik bisa survive sampai sejauh ini Berharap sirik juga bisa menemukan mereka Dan membawanya ke sini Sirik pun mempercayakan keamanan di kem pada si Sen Dan berjanji akan kembali sebelum hari mulai poik Rumor is you have bolt cutters Come on let's go You better be okay It's my only word on the matter We walk from here Para zombie yang kemarin mengerumuni mall Hanya tinggal beberapa saja Dan pintu juga masih dalam keadaan tergembok Cukup menganehkan sekali sih Seharusnya para zombie bertahan di sana Jika memang si Merli masih terborgol Dan faktanya Benar si Merli sudah tidak ada di sana lagi Dia berhasil lepas dari borgol Bukan memotong borgolnya Melainkan memotong pergelangan tangannya Di luar nurul gengs Dimana si Daryl memberitahu Kalau kakaknya itu tidak akan mati begitu saja Dia kuat bagai kantong tolang nangka Pada saat mengikuti jejak darahnya pun Mereka mendapati dua zombie yang berhasil Si Merli tumbangkan meski dalam keadaan tangan satunya buntung Benar-benar di luar Haikal sehat Cara si Merli menghentikan pendarahan juga dengan membakar lukanya Diakui siri Karena kalau orang normal Minimal pingsan Kita lihat situasi camp dulu Diperlihatkan dua bersaudara yang sedang mancing Mania mantap Mereka adalah Emi dan Andrea Namun kita tidak akan berfokus pada mereka Melainkan pada seseorang bernama Jim Yang secara tiba-tiba tanpa tujuan pasti Membuat si Delay bingung apa yang sedang si Jim lakukan Kembali ke mereka berdua Yang sudah selesai mancingnya Betapa gacornya mereka berhasil menangkap ikan begitu banyaknya Si Delay yang datang Tidak bermaksud mau mengacaukan suasana Namun kalian semua harus tahu Apa yang sedang dilakukan oleh si Jim Beberapa lobang telah ia gali Sampai ngoprot kesang Rupanya si Jim ini traumanya sedang kambuh Teringat detik-detik seluruh anggota keluarganya Tiwas dimangsa zombie Satu-satunya alasan kenapa si Jim bisa selamat Adalah para zombie yang terlalu sibuk makan mereka Kembali ke siri Mereka mengesampingkan dulu pencarian si Madly Dan akan fokus untuk mengambil senjata Supaya bisa bertahan Kalau sewaktu-waktu para zombie menyerang Strateginya adalah si Glenn yang akan mengeksekusi Namun untuk menuju ke sana Dia perlu ditemani si Daryl Untuk menjaga gang di dekat senjata Sementara si Rick dan si Tidok bersiaga di gang lain Sebagai antisipasi Jika para zombie menyadari kehadirannya Maka dia tidak akan bisa kembali ke si Daryl Melainkan akan berlari menuju ke gang yang dijaga si Rick Berhasil mendapatkan tas sesuai rencana Namun si Daryl yang sedang berjaga Tiba-tiba didatangi seseorang yang entah siapa dan dari mana Teriakannya sampai terdengar oleh si Rick Namun dia terlambat datang Mereka yang sebenarnya juga mengincar tas Akhirnya malah membawa si Glenn sebagai Sandra Untungnya yang nyergap si Daryl berhasil mereka amankan Sehingga mereka bisa mencari tahu Dari si orang ini kemana mereka membawa si Glenn Scene beralih dulu ke camp Mereka terpaksa harus mengikat si Jim Sampai dia benar-benar bisa tenang dan tidak membahayakan lagi Si Dele pun penasaran apa alasan si Jim menggali Namun dia sendiri sudah lupa Yang jelas itu karena mimpinya semalam Dimana di mimpinya itu juga ada si Rick Tapi lagi-lagi si Jim tidak bisa mengingatnya Setelah yang lain pergi Si Jim memperingati si Lori Supaya lebih waspada Jangan jauh-jauh dari anaknya Apalagi sampai melepaskan pengawasan terhadapnya Sungguh menganehkan sekali Seperti si Jim punya firasat Akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan Setelah sampai mereka disambut langsung oleh Sang ketua bernama Guilermo Dimana si Rick disini ngajak barter Antara orangnya si Guilermo dengan si Glenn Jumlah mereka memang banyak Tapi posisi City Dog sudah lebih dari cukup Untuk membuat si Guilermo tidak berkutik Dia pun memberikan dua pilihan pada si Rick Kalian semua bisa pergi tanpa ada yang terluka Tapi semua persenjataan harus diserahkan pada kami Atau kalian pergi dengan persenjataan penuh Tapi harus melupakan si Glenn Kejadian tak terduga ini Jadinya menghambat mereka untuk kembali ke kem Si Rick pun berencana tidak akan memilih opsi manapun Melainkan akan memaksa si Guilermo Barter atau perang sekalian Di saat situasi memanas Tiba-tiba saja datang seorang nini-nini Dan itu adalah nininya si Guilermo Cucu nenek Seketika seperti putri malu Dan mengizinkan si Rick masuk atas permintaan si nenek Untuk melihat si Gilbert yang sedang sakit bengek Tempat apa sebenarnya ini gengs Banyak lansia yang tinggal disini Dan inilah si Gilbert yang sedang bengek itu Si Rick pun mengajak si Guilermo untuk bicara Betapa botohnya dirinya Karena hampir saja si Rick akan membantai semua orang-orangnya si Guilermo Yang akan berakibat fatal pada lansia yang mereka rawat dan lindungi Setelah mengetahui kebenaran Dan sebenarnya si Guilermo ini adalah orang baik Tugas mulia yang sedang diembannya Membuat si Rick bersimpati Dan memberikan sebagian persenjataan Untuk memperkuat pertahanan mereka Masalah Rupanya tidak berhenti sampai disini Karena ketika mereka hendak akan kembali ke kem Mobil yang mereka kendarai tadi sudah tidak ada Mereka berasumsi Kalau itu pasti ulahnya si Merli Dia akan kembali ke kem dengan penuh dendam Di kemnya itu sendiri Belum terlihat ada si Merli datang Mereka hanya sedang bersiap untuk berpesta Bakar-bakar ikan tea Tak lupa melepaskan si Jim yang sudah mulai tenang Waktu pun semakin sore Mereka terus berlari Untuk bisa sampai ke kem secepat mungkin Setelah malam poek Mereka pun akhirnya bisa makan Wenak dan bersendagurau Sambil menikmatinya Namun ternyata yang berpesta bukan hanya mereka Melainkan tamu tadi undang juga ikut Ikut hadir Dari manakah para zombie itu datang Karena jumlah mereka tidak sedikit Suara tembakan pun terdengar oleh sirik Dan semakin mempercepat lari mereka Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau membahas Berhasil memodarkan para zombie Namun si cantik Amy terkena cupangan si zombie Lalu apa yang akan mereka lakukan setelah ini cena gengs Mengingat cam sudah tidak layak huni lagi Dan kemana mereka akan pergi setelah ini Lanjut di episode berikutnya ya Maaf gak jadi ditamatin season satunya Corona terlalu panjang Celah Sekian dulu untuk TWD episode 3 dan 4 nya Kita bertemu lagi di episode berikutnya And bye-bye